KASIS PENCEMARAN NAMA BAIK Kasus pencemaran nama baik Camat Rojo Deso yang heboh belakangan ini akhirnya membuat Pak Camat Yanto angkat bicara. Berikut penjelasan dari Pak Camat Yanto tentang kasus pencemaran nama baik Pak Camat yang melibatkan mantan sekretarisnya yang bernama Santi. Itu tidak benar. Dan saya tidak pernah melakukan perbuatan terlarang seperti itu. Mantan sekretaris saya ini kadang-kadang. Kalau nggak percaya, saya punya bukti-bukti yang bisa memperkuat omongan saya. Ya, ya. Kalau dia itu perempuan baik-baik, dia tidak akan mengirim foto seperti ini ke rumah saya. Untung istri saya tercinta ini. Sekretaris saya tahu. Maksud bapak gimana sih? Dari awal, saya ini sudah curiga. Kalau dia memang perempuan nggak benar. Akhirnya apa? Terbukti kan? Perempuan macam apa yang bisa mengirimkan foto-foto seperti itu ke rumah suami saya? Suami orang. Dia pasti perempuan nggak benar lah. Iya kan? Untung saja sosial ini yang tak tergoda. Jadi ya, tak masalah. Kalau kalian nggak percaya, saya juga punya saksi. Mansur. Siapa? Ini. Ini supir saya. Mansur. Pak Yanto. Sekarang di mana mantan sekretaris Bapak itu berada, kita harus mengkonfirmasi masalah ini, Pak. Betul, Pak. Kami butuh konfirmasi dari mantan sekretaris Bapak. Supaya berita mirip ini segera clear. Wah, kalau itu saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti, mantan sekretaris saya itu indisipinnya. Dia sudah melanggar peraturan pegawai kecamatan di sini. Ya, cukup. Dan kalau sampai saya melihat dia, saya pasti sudah akan menampar dia. Sudah jelas-jelas terbukti dari foto-foto tersebut. Dia janda bejak yang menggoda suami saya. Nah, kamu sudah liatkan bagaimana tayang tadi ke TV. Kapan kau mau bicara, nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dulu, Pak Ustaz. Sayang, kau main dulu, ya? Santi, kamu harus bicara apa yang sebenarnya sudah terjadi, nak. Benar, kata ibu kamu, Santi. Pak Camat sudah bicara ke media dan dia sudah mempintah kamu. Kamu harus membela diri dan kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar, Mbak Santi sudah melanggar Pak Yanto? Kenapa sampai sekarang tidak terjelasan apapun dari Mbak Santi? Dan bagaimana tanggapan Mbak Santi tentang statement Bu Camat yang mengatakan bahwa Mbak Santi telah menggoda Pak Yanto? Lalu, bagaimana dengan bukti foto-foto yang ditunjukkan oleh Pak Yanto bahwa Ibu Santi itu berproses sangat berani? Saya memantah semua tudingan-tudingan itu. Foto-foto itu adalah hasil rekayasa. Demi Allah itu hasil rekayasa. Saya punya foto yang sebenarnya dan saya senang bersama anak saya. Apakah hanya ini bukti yang Mbak punya untuk menyanggah statement Pak Yanto? Saya punya foto yang sebenarnya. Di dalam DVD ini, secara tidak sengaja telah terekam perbuatan asusi Lapa Yanto terhadap saya. Coba dikutangkan. Iya, Mbak. Kami ingin lihat. Sekalian kami ingin melikutnya. Bersambungan. Saya hebat. Ayol. Eh, biar, Mbak. Kamu gak jalan. Jadi kamu tahu bagaimana penyenangkan laki-laki. Saya mohon. Bersambungan. Bersambungan. Ayolah kuasa saya, Mbak. Masih saya, Mbak. Bersambungan kuasa saya, Mbak. Masih saya, Mbak. Eh, biar, Mbak. Saya rasa cukup sampai di sini. Bapak, Mbak, 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 Mbak. Bersambungan tidak menunggu Pak Yanto. Ayo, kawan-kawan-kawan. Silahkan duduk kembali. Mas Santi. Tolong seandainya ceritakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Biar kita semua di sini tahu kejadian itu yang secara cincang logis itu bagaimana, Mbak. Mbak, ceritakan yang sebenarnya benarnya, Mbak. Biar kamu tidak tersisa terus benar seperti ini. Ayo ceritakan. Bu Miri. Iya, Pak. Gimana? Sekretaris baru sudah ada? Belum ada, Pak. Padahal saya sudah buka lawangan. Tapi belum ada yang respon juga, Pak. Aduh, tolonglah dipercepat, ya. Kerjaan saya bisa berantakan kalau saya tidak punya sekretaris. Baik, Pak. Percepat, ya. Iya. Sayang, kamu doangin ibu, ya. Hari ini ibu dapat panggilan kerja. Santai, nak. Jangan lupa, ya. Nanti pulang kerja beli obat itu. Bu. Ibu kita ke dokter saja, yuk. Tidak usah, nak. Ibu tidak perlu ke dokter. Lagian kalau ke dokter, uang tabungan kamu sama ibu kan sudah tidak ada. Apa-apa, Bu? Santai kan bisa pinjem dari tetangga. Jangan, nak. Utang kita di luar sudah banyak. Jangan kamu tambah-tambahin lagi. Sudah sekarang kamu berangkat, ya. Biar nanti Nina ibu yang jaga. Ayo berangkat. Nanti kalau kamu dapat kerja, terus kamu punya uang, kamu bisa beliin susu untuk Nina. Iya. Iya, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. 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 Ini berkeselamaran pekerjaan saya, Pak. Sini. 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 Kamu saya terima Besok mulai kerja Alhamdulillah Terima kasih pak Kalau kinerja kamu bagus Karir kamu akan cepat naik Terus apa yang bisa Langsung saya kerjakan sekarang pak Ada apa-apa Maaf Jangan berpikir macam-macam ya Saya cuma ingin melihat kamu dari dekat Dan ternyata Kamu cantik Aku benar-benar beruntung dapat sekretaris Jangan cantik dan dan seksi Alhamdulillah Ya pak Tolong urus dia Ya dia akan jadi sekretaris saya Baik pak Ini bu Surat lamaran sama siapa saya Terima kasih saya permisi dulu Ya silahkan besok ketemu lagi ya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Alhamdulillah bu Santi dapat kerjaan Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti doa ibu terkabul ya nak Memangnya kamu dapat kerja di mana nak Santi kerja di kantor bu camat bu Jadi sekretarisnya Mudah-mudahan dengan kamu bekerja Bisa berubah hidup kamu ya nak Amin bu Amin Mudah-mudahan kerjaan saat ini bisa jadi berkebut kita semuanya bu Amin Ibu 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 batuk Ibu minum obat ya bu ya Cantik ambilin bu Ini obat terakhir bulan ini nak Amin saya beliin lagi ya bu Amin 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 Alhamdulillah Ibu Batuk ibu berdarah Ibu kita ke dokter aja ya bu Ibu Gak usah nam Gak usah ke dokter ya Ibu gak apa-apa Bu gak apa-apa bu Santi bisa minum uang dulu kok Gak usah nam Gak apa-apa Ibu Santi kan bulan depan gajian Santi bisa ganti hutangnya Yang penting sekarang ibu ke dokter dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Stan kamu udah siap Kalo udah siap kita bisa pergi sekarang Soalnya ibu udah nunggu di rumah Masya Allah Aku lupa Lagian aku ngomongin tinggalin ibu ibu lagi sakit Ibu sakit apa Enggak ibu gak apa-apa nak Nanti ibu minum obat ini juga sembuh Udah kalian pergi aja Kasian kan keluarganya Adam Kalo ibu Kalo ibu Nanti gak mau ninggalin ibu Santai menemenin ibu aja Iya bu Kalo ibu sakit Mendingan sekarang kita ke rumah sakit ya Enggak Ibu gak apa-apa nak Sungguh Udah kalian pergi aja Ayo Maaf ya Bukan maksudnya ibu Mau mencampuri urusan pekerjaan kamu Tapi sebagai calon ibu mertua Ibu juga ingin calon mantu ibu bisa menjaga diri di tempat pekerjaan kamu yang baru Maksud ibu? Soalnya ibu dengar-dengar dari orang-orang Banyak cerita mengatakan Kalo ibu bisa menjaga diri di tempat pekerjaan kamu yang baru Kok Pak Camat itu orangnya tidak baik loh San Bu Kita itu gak baik sehuzun sama orang Belum tentukan apa yang orang bilang itu benar Tapi Santi juga harus ingat Kalo kita sebagai manusia Kita tidak akan lepas dari hilaf Sekuat apapun Pendirian dan iman Santi Tidak akan lepas Dari godaan Dan kamu akan bisa goyah Goya Ibu Udahlah Mau sampe kapan? Kamu lebih ngertiin ibu ya Ibu aku itu punya niat baik sama kamu Ibu cuma khawatir kesayangan sama kamu Ibu cuma khawatir kesayangan sama kamu Ibu cuma khawatir kesayangan sama kamu Iya aku ngertiin Cuma aku sedih aja Di saat aku gak dapatkan jangkot dari semua pemasangan kamu Ibu itu selalu aja Ibu itu selalu aja gak selalu aku coba nanti Maafin ibu aku ya Aku yakin Ibu bisa percaya aku sama kamu Kamu sabar ya Santi Iya pak Kamu ke ruangan saya ya Ya Ada yang mau saya bicarakan Ya Ah Yang paling paling juga mau mesra-mesraan tuh Sampaialinya aku kaya sekretaris yang sebelumnya Masa tinggalkan Kamu ini benar-benar cantik sekali Suami kamu itu bodoh meninggalkan kamu Kalau saya dan suami kamu Saya akan beluk kamu siang dan malah Maaf pak Bapak tiba-bapak bilang ada yang mau bapak bicara sama saya Oh iya, oh iya Nanti akan datang rekan kerja saya dari luar kota Kamu bantuin saya untuk jadikan Notoland ya Baik pak Itu aja pak Ya, untuk sementara Kalau begitu saya permisi dulu Mereka Kita Kita Manusia Tak akan bisa Sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah sang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang akan berjauh untuk kita Hidayah sang kuasa ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Nenek dari tadi Batuk-batuk terus Terus sobatnya juga udah habis Nenek 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 Kamu jagain Nenek dulu ya Ibu beliau batuk-batuk Ibu Sementara ya bu Jadi total semuanya 187 ribu mbak 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 Abadnya bisa dikurangin gak Bisa sih Tapi mbak sebaiknya Menebus keseluruhannya Karena kan dokter Sudah menghitung dosisnya Ya Allah Berilah ibu kekuatan Supaya dia bisa bertahan Menjalani semua cobaanmu ini Ya Allah Aku bener-bener berusaha Supaya ibu dan anakku bahagia Apapun demi mereka Akan aku lakukan Ya Allah Bagaimana lagi ya caranya supaya Santi bisa berdua sama aku Padahal kemarin direselan itu Hampir jauh sesekat tangannya Halo Tolong jadwal meeting untuk besok Dirubah ya jadwalnya Saya ada keperluan penting yang tertunda kemarin Urusan yang tertunda kemarin untuk apa pak Ini ada pejabat yang mau ketemuan sama papa Tapi selalu saja tertunda Iya ya gitu aja Tolong jadwal akan besok ya Iya makasih Semoga bersama ini bisa bergeran dengan baik Iya Itu yang saya harapkan Iya deh Kalau itu Saya berusaha dulu pak Iya Terima kasih pak Nanti malam kamu ikut saya ya Maaf pak tapi saya gak bisa Ibu saya lagi sakit saya gak tega buat ninggalinnya Pertemuan ini sangat penting Jadi kamu harus datang Arti kamu? Sudah Saya keluar dulu Ada perlu Oh ya silahkan Ayo Masya Allah Ini minuman apaan pak Rasanya begitu Ini minuman berakohon namanya Kamu belum pernah minum Enggak pak Saya gak pernah coba Lagi pula itu gak digelar sama anggap ya Sudah Kalau kamu gak mau minum gak apa-apa Ya Sati Ada 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 sesuatu yang ingin Saya bicara kan sama kamu Ini Ini penting sekali Saya kalau bisa dita Eh Mau kemana kamu Saya harus pulang pak Kenapa sih kamu mengindah saya terus Saya itu gak akan berbuat jahat sama kamu Saya harus pulang pak Sati Saya permisi pak Gagal lagi Gagal lagi Maaf bu Saya mau mengajukan surat pengunduran diri Pengunduran diri? Kamu kan belum lama kerja disini Sun Kenapa kamu ngundurin diri? Saya gak bisa cekan alasan Tapi saya hanya ingin berhenti bekerja Sun Kamu kan udah menentangin surat perjanjian kerja Kamu itu masih ada ikatan dinas kerja Gak bisa dong Sun Kamu berhenti begitu aja Ya kan? Masih ada loh peraturan harus kamu patuhi Bu Enis itu benar-benar gak tau malu ya Loh gak tau malu gimana? Masa anaknya kerja di pacamat Yang ditudang kekduk itu dibiarin Emangnya kenapa bu? Ya iyalah bakal dikerja ini loh sama pacamat Udah cantik Janda Pasti bakal ada kejadian yang heboh tuh nanti Mak lo tuh dia tuh Iya suka dalem Ya gak bu? Halo Waalaikumsalam Mak Lebih baik kamu bekerja berhenti aja ya nak Ibu sudah gak tahan ngedengar orang-orang ngomongin Ya kan gak Omongan apa bu? Omongan tentang pacamat Ya pokoknya macem-macem deh nak Kamu berhenti kerja aja ya Ibu gak usah khawatir ya tentang kerjaan Sati Yang penting sekarang adalah kesehatan ibu Sati mau ibu capi sembuh Selalu kerjaan Sati ibu gak usah khawatir ya Pacamat itu gak seperti apa yang orang-orang bilang Tidak berhenti kerja sama Sati ya 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 Allah Maafkan aku aku harus mongongin Semua ini aku lakukan Karena aku tidak mau membuat ibu keharap Nenek 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 Ibu 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 bangun bu Jadi bagaimana keadaan ibu saya dok? Kondisi ibu anda sungguh sangat memprihatinkan Jadi jalan satu-satunya harus dioperasi Tapi Tapi kan biaya operasi itu mahal sekali dong Tidak ada jalan lain Karena hal ini Yang akan menyelamatkan ibu anda Aduh kok mana sih Sati ya Kok gak muncul-muncul sih di kantor Jangan-jangan dia berhenti kerja Wah gawat Kalau biasa di cerita sama semua orang Hancurkan aku Aku harus kurang-kurang baik di depan sana Masuk Eh sur, sur Gimana sih Sati? Sudah masuk kerja hari ini? Anu pak Ternyata ibunya Mbak Santi Masuk rumah sakit pak Sekarang Mbak Santi ada di sana sedang menunggu ini Saya tahu apa yang harusnya Terima kasih Mbak Santi Obat untuk Bu Ines sudah ditebus Maaf sus Sebentar lagi saya tebus ya Tolong secepatnya Mbak Soalnya ini sudah waktunya untuk Bu Ines minum obat Dan tolong biaya administrasinya segera dilunasi Baik sus Saya akan segera selesai dengan administrasinya Saya permisi Eh Allah Dan mana aku sudah tentu membentuk sobat ini Ini saatnya berangkat Saya akan lihat kecacat Eh Eh Santi Kamu kok gak kasih kabar Kalau ibuku dirawat sini Saya minta maaf pak Kalau saya gak kasih kabar Kalau memang Bapak mau pincet saya Saya rela kok Pakai pincet segala Emangnya kamu salah apa Enggakkan gak kali pincet Santi begini Saya datang kesini Sebetulnya saya Saya mau minta maaf Apa maksud bapak? Ya Atas perbuatan saya kemarin Saya Saya betul-betul hilaf Saya betul-betul minta maaf Ya Saya gaji saya tidak akan mengulanginya lagi Saya sudah maafin kopan Ya Saya Sangat menyesal Permisi pak Saya mau kamputi dulu Tung-tung Tung-tung Saya tahu Kamu pasti memerlukan uang Untuk biaya pengobatan untuk kamu Izinkan saya membantu kamu Ya Gak usah pak Terima kasih Kamu terima ini Ini Buat pengobatan Ibu kamu Ya Tapi pak Saya gak tahu Kapan saya bisa membayarnya Ini bukan hutang Ini pemberian saya pribadi Ya Jadi gak usah bayar hutang Terimalah Ini buat pengobatan ibu kamu Dan semoga ibu kamu Cek sembuh ya Ini buat pengobatan ibu kamu Terima kasih Terima kasih Bantu bapak semangat Itu kan sudah menjadi kewajiban saya Untuk membantu karyawan disini Bagaimana ibu kamu Sudah sehat? Alhamdulillah sudah membaik pak Saya Saya akan menggantung uang bapak secepatnya Tidak usah saya ikhlas Ya Kalau kamu terima kasih Tidak usah saya Ya Terima kasih pak Kalau begitu saya ingin disini Kamu sudah mulai masuk perangkap saya Santi Alhamdulillah Ibu akhirnya sudah boleh pulang Oh ya Terus biayanya gimana? Maaf aku gak bisa bantu banyak Sudah lah Dih sama gak apa-apa Lagian bayar rumah sakit juga udah beres Sam kamu dapat uang dari mana? Kita biayanya kan gak sedikit Sam Aku Aku dapat pinjaman dari kecamatan Kecamatan Kamu kan baru kerja berapa hari ini Sam Gak mungkin kecamatan ngasih pinjaman kamu sebanyak itu Lulah dam Ya mentah kan ibu sehat dan bisa pulang Iya Sam Semoga yang dibilang ibu itu gak bener ya Khusus kamu apa? Kamu gak ada hubungan apa-apa kan Sam Pak Camat itu Sufrolasin Khusus Sudah cukup edang Sudah cukup masalah yang aku hadapnya sekarang Kamu tambah lagi sama kecurigaan kamu kayak gitu Harusnya tuh Harusnya kamu support aku Kamu tuh pengaku bukan malah Menyakin aku kayak gini Kamu tuh pencar aku Harusnya kamu percaya sama Maafin, Agustan. Aku tuh kerja buat ibu dan anak kamu. Tapi kamu malah cekin dong. Maafin, Agustan. Santi, kamu cantik sekali. Jujur, saya tetap kesona ketika pertama kali melihat kamu. Tunggu, Santi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Temani saya sebentar saja. Mumpung gak ada siapa-siapa, ya? Pak, lepasin saya, Pak. Saya harus pulang. Temani saya dulu. Mumpung gak ada siapa-siapa. Masya Allah, Pak. Lepasin saya, Pak. Lepasin. S-San, kamu. Saya kan pernah nolong kamu. Sekarang kamu tolong saya. Saya butuh kamu sekarang, ya? Maaf, Pak. Saya tahu Bapak sudah banyak menolong saya. Dan saya akan balas semua budi baik Bapak. Tapi gak seperti ini caranya, Pak. Kau balas pakai apa? Hah? Uangnya berapa? Kamu punya mama siapa? Sanggup? Hah? Kamu bayar hutang-hutang kamu? Sanggup? Tapi saya akan bayar. Tapi tidak dengan yang tersebut. Aku mau kamu berhenti kerja. Soal kebutuhan keluarga kamu, biar aku yang mencukupi. Ya? Maaf, tapi aku... Aku tuh gak mau ngedapetin kamu. Jujur, San. Kita gak bisa kayak gini terus. Aku udah gak tahan sama omongan orang. Kenapa sih kamu harus dengerin omongan orang? Itu tadi berarti kamu gak percaya dong sama aku? Aku percaya, San. Tapi aku masih gak nyaman kalau kamu masih jadi sekretarisnya pacamat itu. Semua orang, San. Termasuk kamu. Pasti tahu kan kelakuannya pacamat itu kayak gimana. Yang jelas... Aku gak mau pula kita hancur dari pacamat itu. Ya Allah, aku gak mungkin berani bekerja. Aku pasti akan kena saksi kontrak yang udah aku tertangani. Aku juga gak mau menyakit ibu khusus pemarah. Aku jangan sampai ke surat penggunaan diri saya. Loh? Gak bisa begitu dong, San. Semuanya itu harus ada prosedurnya. Assalamualaikum. Bu? Bu? Masya Allah. Ibu! 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 Sebaiknya, ibu anda harus segera dioperasi. Dihawatirkan ada efek negatif di kemudian hari. Tapi dok... Ini demi melamarkan ibu anda. Ibu! Ibu! Ya Allah! Dari mana lagi aku bisa dapetin doang sepanjang itu? Tapi aku gak akan membiarkan ibuku meninggal. Ibu harus deoperasi. Ada apa sih kamu malam-lamam ke sini? Maaf, pak. Saya gak ada maksud untuk mengganggu bapak. Tapi... Tapi... Saya benar-benar butuh bantuan bapak. Coba bilang, bantuan apa? Saya... Saya butuh biaya untuk keoperasi ibu saya. Aku harus manfaatkan kesempatan bagus ini. Eh... Santi... Saya itu sama sekali tidak berniat jahat sama kamu. Jadi kamu... Tidak usah teragut sama saya. Ya? Perluang berapa? Siapa sih, pak? Tamunya? Halo... Ini... Ada pegawai baru nih. Tak ada tangan. Penting katanya. Ini... Ini berkasnya tolong ambil ya. Besok serahkan di kantor. Ini sudah saya tangan-tangani. Kamu ini loh ya. Ganggu aja. Ini tuh urusan kantor. Jangan dibawa-bawa ke rumah. Dasar pegawai rendahan. Gak tau aturan. Udah-udah. Kamu pergilah sana. Tak begini aja. Besok saya akan suruh anak buah saya untuk mengantarkan buah ke rumah sakit dan pengobatan di buah kamu. Ya? Terima kasih banyak, pak. Pak! Pak masuk! Iya, iya! Tapi ingat. Kamu harus menurut di kemauan saya. Saya tidak mau diri yang mengantai oleh kamu. Ya? Hahaha. Berhasil. Kali ini kamu gak akan usah ngolos dari aku, San. Hahaha. Hahaha. Cantik? Kamu cantik sekali memakai baju yang saya mau. Hah? Ayah. Saya ada tugas buat kamu untuk menemani klien yang akan bekerja sama dengan persamatan kita ini. Tugasnya apa? Menyenangkan beliau. Eh? Pak. Pak Herman. Kenalkan. Ini sekretaris saya. Dia yang akan mengatur semuanya. Wah, Pak Yanto. Sekretaris cantik sekali, pak. Kalau begini saya juga mau jadi camat, pak. Bisa aja, bapak ini. Kamu benar-benar membuat saya gemet pesanan. Saya puas dengan kegelam. Hal itu, saya akan ajak kamu meeting di luar kota dengan pekerjaan kabupaten. Saya... Saya keluar kota, pak. Ya, cuma... Cuma nginep beberapa hari. Biasa itu. Tapi... Tapi saya nggak pernah kasih tau kalau ada tugas keluar kota seperti ini. Sama aja. Kerjanya sama aja. Cuma ini yang nginep sehari-hari. Cuma gitu aja. Ya, tapi semuanya terserah kamu. Kalau kamu menolak, berarti kamu membatalkan operasi kamu. Hmm... Terserah. Mau operasi atau tidak? Hmm... Ya, nggak baik. Tapi saya belum... Dipinjami uang untuk kok ngasih ibu saya. Pasti. Saya pasti akan bantu. Ya? Masa? Kamu mengikutin kemauan saya. Ya? Ya? Hmm? Saya sudah berarti. Kalau saya tinggal penuh sepoin. Ya? Ya? Tinggal baukir lagi. Ya? Saya tidak akan bantu. Nahfalku. Kemudian lebih selamat. Ya? Ya? Huh? Ya! Ya? Isis. Oh nukisanku ya, Yesus! Ya mbak. Mohon doakan aja. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Kamu tenang aja ya Uso tukang Nanti akan saya promosikan ke pejabat-pejabat yang lainnya Ya Semoga tahu karir kamu meresat Dan kamu akan menjadi Sekarang tersebut di kota Sebentar lagi Kamu akan mengikuti seluruh kemauan Di bidang Semoga kita Yang mengubah kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Maaf pak tapi Kita cuma dapat satu kamar Ya buat apa memesan dua kamar Menghemat budget kecamatan Kamu tidur disini saja bersama saya ya Maaf pak tapi Tapi saya gak bisa tidur satu kamar hamba pak Kenapa emang ranjangnya kurang gede Kurang besar untuk kita berdua Hah? Bukan itu pak Tapi saya ini kan bukan istri bapak Jadi Jadi saya gak mungkin tidur satu kamar sama bapak Kamu ini kenapa sih? Hah? Kamu sudah lupa apa yang kita bicarakan? Saya tidak mau kecewa kah? Maaf pak saya tahu Kalau saya sudah berhutang banyak sama bapak Saya sudah berhutang budi Saya sudah berhutang uang Tapi Tapi bukan begini caranya pak Bukan begini caranya untuk Untuk membayar balik semua itu Bapak jamin saya seperti perempuan itu Saya mohon pak Masa lupa saya satu kamar lagi Sial Sudah jauh-jauh pesan hotel Sekarang dia gak mau sekamar sama aku Kurang ajar Aku harus cari akal lain Supaya rencana aku lancar malam ini Oke 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 Saya akan pesankan satu kamar lagi Ya? Setelah minum ini Kamu pasti akan tertidur Santi Dan kamu akan jadi milikku Sebelum saya carikan kamar Kita minum dulu welcome drink Minuman yang khusus disediakan oleh hotel ini Untuk tamu-tamu spesialis seperti kita Eh Ya Allah Maaf pak Semua saya kasih aja pak Enggak Enggak asyik Biar saya bersih pak Maaf pak Maaf pak Tinggak saja Pak 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 Saya hebat Eh Biar pak Kamu gak jalan Jadi kamu tahu bagaimana penenangan Laki Laki Sepo 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 Pak Masa angti Tuh Kejar Kejar Cepet Mati kejar Kejar kenapa pak Wah Kegel Bagalah Gagalah Marjam establish Asya Allah Ini minuman apaan, Pak? Rasanya begitu. Ini minuman berapa? Namanya. Kamu belum pernah minum? Enggak, Pak. Saya enggak pernah nyaman. Laporan pidana seperti ini harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Karena tanpa adanya bukti, Ibu bisa terkena tuntutan pencemaran nama bayi. Tapi, Pak. Saya benar-benar memperkosa. Saya enggak bohong, Pak. Saya hanya mau memberitahukan. Sebaiknya, Ibu batalkan laporan. Sebelum ada bukti-bukti yang kuat, yang mendukung. Tanpa bukti yang kuat, nanti Ibu bisa terkena tuntutan. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ini agar aku bisa memperjuangkan harga diriku. Aku mohon, Ya Allah, sertailah hatiku ini dengan keberanian dan ketabahan dan memberikan aku petunjuk dan bukti agar aku bisa mengungkapkan kebusukan pacamat yang telah merusak harga diriku. Wah, Bu. Tidak sampai ke pusat pengunduran diri saya. Loh, enggak bisa begitu dong, San. Semuanya itu harus ada prosedurnya. Ya, Pak Yanto harus tahu. Tapi saya sudah tidak bisa live kerja di sini. Yaudah, kalau kita tunggu di sini dulu ya. Masuk. Ya Allah, Santi. Saya tidak akan menandatangani surat ini. Karena ini menyalahi prosedur. Ya? Dan kalau kamu memaksa, kamu akan kena sanksi. Lagi pula ini ada laporan kamu memakai uang kecamatan. Terima kasih. Saya, saya tidak pernah memakai uang kecamatan, Pak. Demi all saya tidak pernah, Pak. Ini pentingnya. Nih. Pokoknya kalau kamu mau keluar dari sini, kamu harus mengganti uang kecamatan yang sudah kepak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Saya tahu, Pak. Saya sudah banyak bantuan saya. Tapi saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan ataupun tanpa izin, Pak. Saya tetap akan mengunjukkan diri. Dan saya tidak pernah mau lakukan. Saya tidak pernah mencari. Saya tidak pernah melepaskan. Ya, Bu. Siapa yang bayar operasi Ibu? Udahlah bu, nggak sih dipikirin, yang penting sekarang ibu udah sehat. Kenapa kamu kelihatannya sedih, Nani? Nanti nggak apa-apa, bu. Sani malah justru bahagia banget, karena operasi ibu berhasil. Jangan bohongin ibu, Nani. Ibu tahu pasti kamu sedang menyempat sesuatu, bicara sama ibu, Nani. Ibu tidak akan memaksa kamu untuk bicara. Gimana kerjaan kamu sekarang, Santi? Santi, Santi udah berhenti kerja, bu. Alhamdulillah Ya Allah, akhirnya kau kabulkan juga doaku. Ibu, ibu senang, Nani. Soalnya ibu khawatir sekali. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu. Ibu pasti tidak akan bisa memaafkan diri ibu. Adam juga pasti akan senang mendengarnya kamu berhenti, Nani. Permisi. Sus, gimana keadaan ibu saya? Alhamdulillah, keadaan ibu sudah mulai membaik. Dan hari ini ibu boleh pulang. Tapi ingat, ibu harus banyak istirahat. Yes, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Santi sekarang sudah gak masuk kerja. Aku takut berbicara sama media. Aku harus antisipasi. Tadi gimana caranya ya? Aku punya ide. Saya akan bayar seseorang untuk merekayasa foto-foto ini. Supaya kelihatan menjadi menakal. Dan ini akan menjadi senjata aku. Supaya dia... Ya masuk, masuk. Selamat siang, Pak. Maaf saya mengganggu. Ini lho, Pak. Dina Sekretaris baru penggantinya Santi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Iya, iya, iya. Dina ya? Iya, Pak. Saya sangat senang kalau Dina bisa membantu saya. Ya. Dina, kerja di Kecamatan ini adalah kerja yang mulia. Semua untuk rakyat. Ya? Jadi... Mudah-mudahan kamu bisa senang sih. Pastinya, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah Santi pergi, aku dapat ganti Dina. Gak kalah seksi. Hehehe. Eh, saya kasih tau ya. Jangan sekali-kali lagi deketin suami saya. Merti kamu? Hidayah Sang Kuasa ada... Hidayah Sang Kuasa ada... Tangan kamu ini halus banget. Saya belum pernah megang tangan seharus ini. Hehehe. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Hehehe. 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 Pak Yanto ada? Gawat, gawat, gawat. Cepat kamu keluar lewat pintu samping. Cepat, cepat. Hehehe. 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 Dasar laki-laki kurang ajar ya. Kamu udah janji sama saya kalau kamu gak akan selingkuh lagi. Tapi mana? Kamu gak juga berubah. Ada apa sih, Mak? Hehehe. Datang-datang kok kamu. Papa sedang baca laporan nih. Sedang kerja dan ganggu ah. Kamu itu baca laporan apa ya? Kenapa kebalik begitu laporannya? Hehehe. 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 Sekretaris kamu mana? Hehehe. Hehehe. Siapa? Si Dina? Bukan. Yang selingkuh sama kamu. Apa? Papa gak pernah selingkuh, Mak. Santi? Mana Santi? Mana yang namanya Santi itu, ah? Sekretaris kamu. Itu kamu selingkuhkan sama dia, kan? Dasar itu kamu. Oh, saya gak pernah berselingkuh dengan dia. Mana sih, Mama gak percaya sih? Masih gak bercerita sama kamu. Kamu tuh ya, Masyur sudah dicerita sama saya semuanya. Mami, mau dong. Masih mau bawahan. Jangan cewek-cewek begini ya. Mama gak peduli ya. Kamu masih juga bohong sama Mama. Santi. Santi udah mengundurkan diri. Kamu udah gak terjadi sini. Masih juga bohong ya. Masyur udah cerita semuanya sama Mama. Masyur. Siap, Bu. Saya minta maaf, Mama. Saya memang... Saya memang selingkuh. Tapi lama. Tapi... Tapi saya di jebak. Tapi ternyata... Satu keperluan nakal, Mama. Kamu di jebak? Mana mungkin Mama bisa percaya sama kamu, Pa? Dilihat buktinya, Masyur. 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 Ini bener... Bener, Bu. Bener, Bu. Ya udah. Kali ini karena bukan kesalahan papa, kesalahan papa Mama maafin ya. Dasar Santi tuh perempuan gatal. Ini ibunya Santi Suruh anak ibu keluar Sekarang juga Dia itu sudah godein suami saya Dia janda gak benar Sudah tahu punya istri Masih juga suami saya itu Dia godain Gak mungkin bu Anak saya gak mungkin melakukan itu Oh jadi maksud ibu Saya dan suami saya ini Tukang bohong Begitu Maaf bu Tapi menurut saya Apa yang dibilang ibu Ines ini benar Saya kenal betul siapa Santi Jadi gak mungkin Santi itu melakukan apa yang ibu tuduhkan Siapa kamu? Kenapa jadi ikut campur? Maaf Saya Adam Calon suaminya Santi Oh Eh saya kasih tahu ya Lebih baik kamu putus sama Santi sekarang juga Karena dia itu perempuan gak benar Janda gak benar Gak pantas jadi istri Ibu ini udah kelewatan ya bicaranya Santi bukan wanita seperti itu bu Oh ini yang namanya Santi eh Eh udah sejak Gak mungkin bu Gak mungkin bu Anak saya gak mungkin melakukan itu Mungkin ibu salah alamat Saya tuh gak akan sembarangan ngomong bu Saya datang kesini itu Dan berani nuduh anak ibu Berarti memang begitu kenyataannya Dan saya juga punya saksi Pak Mansur Ayo bicara Kok diam aja Hah? Amu Benar bu Santi yang datangin pacamat Padahal pacamat sudah menolaknya bu Tapi Santi yang memaksa bapak Betul Santi Apa yang dikatakan bapak ini? Demi Allah Nanti gak pernah berbuat kayak gitu Itu semua fitnamu Itu semua fitnamu Allah Kamu gak usah sebut-sebut nama Allah Perempuan bejat seperti kamu Tantas sebut-sebut nama Allah Tapi saya gak pernah berbuat seperti itu Saya gak pernah memaksa pacamat buat Diam kamu Kalau udah ketangkap bahasa Ya udah Ngaku aja Gak usah berbelit-belit Percuma air mata kamu itu Yang kamu keluarin Saya gak akan percaya San Bener Apa yang diomongin ibu ini? Ya sudah pasti benarlah Liat aja anak ibu Diam aja kan Itu artinya memang betul Kenyataannya seperti itu Dia yang kegenitan Dan dia yang godain suami saya Sudah Sati Sekarang juga kamu pergi dari sini Tidak 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 Seperti anak ibu Tidak 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 Semua Semua Berarti semua ini dengan saya Kamu udah berhasil bohong sama semua orang Termasuk aku Salah cuami kamu sendiri Adap aku Maaf, sang Hubungan kita sampai disini aja Bidang yang akan pernah jauh Untuk kita Kawas ya Sekali lagi saya melihat wajah kamu Mendekati suami saya Saya gak akan segan-segan untuk laporin kamu ke kantor polisi Ingat Ayo pulang Iya, iya, iya Makin saya, sangri Master Cepet Iya, bu Ya Allah Kuatkan aku, ya Allah Semua yang aku lakukan ini demi orang yang sangat aku cintai Aku benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan Tunjukkan aku ke jalanmu, ya Allah Agar aku bisa melalui semua cobaanmu Santi mana sih, bu Santi siapa? Itu loh Santi yang katanya simpenannya pacamat Kemarin tuh di kecamatan aja sampai heboh Iya Orang bu camat aja sampai ngamuk-ngamuk Emang ngamuk kenapa? Biasalah Si Santi itu gak ngaku Kalau ngelodohi suaminya Kasian banget ya Anaknya pasti gak tahu Tubunya itu jadi gatel Ya gak? Iya Nek Kita belanja sehari lagi aja ya Kita masuk pulunya, enak Enak Nek, kok kita buru-buru pulang sih? Nek Kamu jangan dengerin ya Apa yang tadi ibu-ibu tadi bilang, enak ya Loh, kenapa Nek? Semuanya itu tidak betul, nah Iya Tapi mereka tadi sebut-sebut nama ibu, Nek Iya sayang, tapi semuanya itu tidak betul, nah Iya Nek Ya Allah Lindungilah Nina cucuku, ya Allah Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya Dan Ayina mesoknya Jati, kamu gimana sih? Bisa kerja nggak sih? Nah, kayak gitu nggak bisa, hitung-hitung nggak bisa. Kalau jatuh kayak gitu, terus barang bisa rusak. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Masya Allah, Bu. Kenapa barang-barang saya dikeluarkan seperti ini? Saya nggak mau nerima orang nggak benar kayak kamu. Nanti rumah saya jadi sial. Maksud ibu apa? Saya dengar kamu bekas simpanannya pacamat. Ini uangnya, saya kembalikan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Awas! Awas! Masuk! Hidayah Sang Kuasa ada... Hidayah Sang Kuasa ada... Hidayah Sang Kuasa ada... Yaelah, Bu. Jualan gado-gadonya jangan sendirian, Bu. Eh, apalagi ini. Pakai kursi roda kayak begini. Mana bisa, Yaelah? Iya, Bu. Emang anaknya kemana? Terus, namanya siapa? Santi namanya. Hmm. Ibu mau pesen gado-gado tulis atau enggak? Bu, emangnya Santi pergi selamanya ya? Kok udah nggak pernah kelihatan lagi sih? Baru. Bu. Jangan-jangan. Jadi itu dia. Jadi si penatistri kedua di pacat. Bu. 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 Saya mohon. Kalau ibu-ibu mau beli gado-gado, kok usah ngomongin anak saya seperti itu. Loh, kenapa emangnya? Kita kan cuma nanya kalau Santi itu kemana. Santi sudah pergi jauh. Terus, urusannya sama pacat. Hubungannya gimana tuh, Bu? Cukup, Bu. Saya mohon cukup. Jangan dicalahin anak saya seperti itu. Aduh, Bu. Emang, dia marah. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Nih, mantap. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Emang kecil. Santi. Ini kumpah kamu. Tapi, saya potong sedikit. Soalnya, kamu kemarin sudah bersakan bareng. Diterima. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ayo. Alhamdulillah, Ya, Bu. Eh, lu ngerti kenapa? Jangan, Mas. Itu saya cari duit buat ibu saya berobat. Karena-gara lu, Mas. Jangan tahu gua jadi berkurang, tau nggak? Tapi Mas, saya kan cari duit setengah mati. Cewek siapa pelok? Kapan saya ada duit? Sono, nongklon di jembatan. Pasti gua yang mau. Betul, betul. Iya. Eh! Sekian mobil! Takkan bisa sempurna. Tanpa dia sang kuasa. Sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang mau. Ibu! 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 Gimana dong? Telah terjadi penyempitan di bagian arterinya. Jadi, mau tidak mau, ibu anda harus dioperasi lagi. Ya Allah, ku harus cari uang kemana lagi? Tapi ibu harus segera sembuh. Ada perlu apa lagi, Ronsi? Ibu sakit dah. Aku lagi gak punya uang sama sekali. Aku mau minta tolong sama kamu. Hidayah? Siapa dia diam? Dia mantan tunangan aku. Tapi sekarang udah gak ada apa-apa lagi. Hidayah. 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 Halo? Iya, Ma? Iya, lagi di jalan nih. Iya, sama Mansur? Iya, Mama sayang. Udah salah istri bawel. Janya curiga terus. Lama-lama gua cerain juga lo. Seperti ini kecur? Iya, Pak. Itu tas dan baju kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Ibu. Ibu, Ibu mau kemana? Sayang. Aku pergi sebentar ya. Kau baik-baiknya saya. Saya, Pak. Ayo. Eh, diam kamu. Kamu kan jadah. Jadi kamu tahu bagaimana menyenangkan raki-laki. Saya mohon, Pak. Diam! Berarti semua ini benar sih? Kamu udah berhasil bohong sama semua orang. Termasuk aku. Calon suami kamu sendiri. Adam aku. Maaf, sayang. Nabuan kita sampai di sini aja. Adam! Telah terjadi penyempitan bagian arterinya. Jadi, mau tidak mau ibu anda harus dioperasi lagi. Ayo. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu lagi kemana harus mencari uang ototasi ibu. Ya Allah. Aku benar-benar gak kuat dari susunnya Mayanto. Setiap hari, aku dibaksa bohong. Sepertan sur! Iya, Pak. Awas! Awas! Aduh! Aduh, Pak! Masa Allah! Masa Allah! Eh, eh. Tinggalin. Tinggalin, cepat! Eh, cepat masuk! Mumpung gak ada orang yang lihat! Pak! Basanti langsung ditolong, Pak! Untuk baik, ya! Nanti kalau ada wartawan, kita bisa dihukum! Cepat! Pak! Gak bisa, Pak! Tinggalin Mas Santi kayak gini, Pak! Gak bisa, Pak! Mas Santi perlu pertolongan kita, Pak! Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Pak! Secepatnya bawa ke rumah sakit, Pak! Hah? Dibawa ke mobil, mau ngapain? Baru! Pak! Cepat, Pak! Nyawanya harus ditolong, Pak! Cepat! Baru! Eh! Dibawa ke mobil, mau ngapain? Baru! Eh! Sur! 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 Taruh aja di sini! Nanti juga ada yang nolongin! Pak! Bapak bener-bener tidak punya perasaan sama sekali! Mbak Santi harus segera ditolong, Pak! Kamu jangan cari masalah, ya! Taruh di sini! Gak bisa, Pak! Mbak Santi harus segera dibawa ke dalam, Pak! Sur! Cepat! Ayo, Sus! Cepat, Sus! Si Mansur ini bikin masalah terus! Pecap belutur rasanya! Selamat siang, Bapak Campat Nyanto! Siang, ada apa? Kami membawa surat penangkapan buat Bapak! Penangkapan? Saya salah apa? Nanti Bapak jelaskan di kantor! Silahkan Bapak Inutam! Iya, tapi salah saya apa? Sebaiknya Bapak Inutam! Karena di luar masih banyak wartawan! Nanti Bapak malah akan di ekspos! Mari, Pak! Mereka? Rete train dia.. Eogle này... Gak apa? Tidak! Mau ngetin ripping stoi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!